Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bungkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Sejumlah ruas jalan di wilayah terdampak banjir di kota Bungkulu ditutup sementara dan dialihkan melewati kawasan Danau Dendam Tak Sudah sebagai jalan alternatif sehingga kawasan tersebut macet sejak pagi tadi. Beginilah kondisi jalan raya kawasan Danau Dendam Tak Sudah di Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Senggaran Pati, Kota Bungkulu terpantau mengular dari Simpang Tiga Danau Dendam hingga Simpang Makobrimo, Polda, Bungkulu. Jalan di kawasan ini merupakan jalan alternatif pasca jalan di kawasan Kelurahan Tanjung Jaya dan suka merindu kota Bungkulu ditutup sementara karena terdampak banjir. Jalan alternatif ini digunakan untuk melintas menuju pusat kota Bungkulu atau arus putar dari kota Bungkulu menuju arah lintas ke Pahyang dan Kelurahan Semarang, Kota Bungkulu. Meski arus lalu lintas terpantau macet, pengendara di jalur lintas ini tetap melaju tertib. Kandit Turjak Wali Setelantas Pores Bungkulu, Ibda Azmi Aryanto menyebut, penyekatan atau penutupan sementara ini sudah dilakukan sejak kemarin dan akan dilakukan hingga situasi banjir kondusif. Satelantas Porel Bungkulu mengingat jalan lintas yang dari kota Bungkulu mau ke utara ada di rawak namur mengalami kebanjiran dan juga yang dari Bungkulu mau ke Kepayang yaitu jalan irian mengalami kebanjiran maka dari kami Satelantas Porel Bungkulu melakukan rekaya salalin untuk penutupan, penutupan arus sehingga masyarakat yang mau berpergian kita alihkan ke jalan danau. Sudah dipayakan dari kepolisian kemarin. Terima kasih dari kepolisian sudah mengupayakan untuk masyarakat dilarang melintasi. Karena apa? Kalau namanya mobil besar atau kendaraan itu mengakibatkan ombak besar kemudian mengakibatkan kerusakan rumah warga. Jadi ini enggak berapa titik Pak yang disekat? Kalau tentunya kita perwilayah mbak. Jadi batas kami ini suka merindu sampai pintu air ini masuk keburan suka merindu kemudian ke ujung situ Tanjung Agung, Tanjung Jaya. Situasi banjir di kota Bungkulu hingga siang tadi belum surut. Warga terdampak banjir masih mengungsi baik di rumah tetangga, sanak saudara atau menggelar dapur umum dadakan swadaya di trotoar jalan. Lucia Main Sari, TVRI Bungkulu melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!